Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar meluncing Lomba Desa Wisata Nusantara tahun 2023. Desa apar Kecematan Pariaman Utara, Kota Pariaman, dipilih sebagai lokasi peluncuran yang dilaksanakan pada Jumat siang. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dalam kesempatan itu menyebutkan Lomba Desa Wisata Nusantara 2023 ini dikelola langsung oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES se-Indonesia. Perebutan total hadiah sebesar 1 miliar rupiah. Peserta yang mengikuti LDWN 2023 ini harus memenuhi syarat seperti adanya 5.037 desa wisata yang dikelola oleh BUMDES. Kategori yang diperebutkan pada LDWN 2023 ini ada dua, yaitu kategori desa dengan status IDM Desa Mandiri dan Maju dan kategori desa dengan IDM berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal. Lebih lanjut, Menteri yang akrab di Sapa Gus Salim ini mengungkapkan, Lomba Desa Wisata ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di desa melalui desa wisata. Hal tersebut sudah banyak terbukti dengan perputaran uang yang banyak di sebuah lokasi atau desa yang berlangsung meningkatkan daya beli warga masyarakat. Sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat sekarang ini meningkat sebesar 5,17 persen dibanding negara-negara lain. Hari ini, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertigal dan Transifikasi telah melonsing Lomba Desa Wisata 2023 untuk kompetisi desa-desa wisata yang ada di bawah pengelolaan rum desa se-Indonesia memperbutkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah untuk beberapa juara dan insya Allah nanti akan diakhiri pada minggu ke-2 bulan November. Nanti penutupannya tentu akan kita laksanakan dan akan kita umumkan desa-desa wisata terbaik. Ini sangat penting untuk pertama, mensupport pertumbuhan ekonomi di desa melalui desa wisata karena sudah banyak terbukti dengan pertutaran duit yang banyak di sebuah lokus yang namanya desa maka akan langsung memberi daya tingkat apa, daya beli warga masyarakat semakin tinggi dan itulah yang kemudian akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang alhamdulillah hari ini Indonesia pertumbuhan ekonominya 5,17 persen. Ini sangat bagus sekali di antara negara-negara yang lain. Turut hadir dalam acara ini yakni Wali Kota Paryaman Jenius Umar Dirjen PDP Kemendes PDTT Sugito Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Firdaus Rektor Universitas Eka Sakti Suryama Marsidin Ketua Nagari Deploman Center Universitas Andalas Ferry Arlius serta para kepala desa dan pendamping desa Dari Kota Paryaman, Dori Fedriwel, Padang TV